Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di kreatif channel Oke guys seperti yang di video yang sebelumnya guys ya di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara rotasi perputaran modal yang baik ya guys ya untuk usaha jamur tiram versi dari kreatif channel dan sentral rumah jamur serbelawan aja buat kalian yang lupa subscribe jangan lupa subscribe dulu nyalakan notifikasinya kemudian juga like share dan komen di bawah guys kalau ada yang mau kalian tanyakan kemudian tonton terus videonya sampai habis ya guys oke guys langsung aja ngomong panjang lebar video kali ini saya akan memberikan penjelasannya kepada kalian ya guys ya jadi seperti ini guys pada dasarnya modal awal itu 3.500.000 3.500.000 seperti yang kita ceritakan kita bahas di video sebelumnya ya guys ya 3.500.000 itu untuk 1000 backlog itu tergantung dari kapasitas kumbung kalian guys kumbung kalian itu muatnya 1000 hanya 1000 atau masih bisa muat 2000 3000 atau berapa lagi ya jadi ini kita batasi untuk untuk kumbung kalian yang hanya kapasitas 1000 jadi nggak bisa ditambah lagi kalau ditambah mungkin udah sesak bisa menghambat pertumbuhan jamur jadi kumbung kalian kalian itu hanya muat 1000 log bagaimana perputaran modalnya itu supaya kalian itu jamurnya ada terus produksinya stabil terus kemudian pengeluaran modalnya pun yaitu tadi yang seperti yang isan bilang lebih ringan ataupun lebih kecil ya guys jadi guys tipnya seperti ini bahan yang kalian perlukan itu hanya satu video guys yaitu apa dia spidol siapa guna si spidol ini guys jadi tujuan si spidol ini ataupun manfaat ataupun fungsinya fungsi si spidol ini adalah untuk menandai log log mana yang sudah panen ya guys ya kalian tandai garis satu garis guys mungkin panen kedua berarti ada dua garis panen ketiga berarti tiga garis nah tujuannya adalah ditandai sampai panen ketiga sampai ke bulan ketiga ya guys ya ya bulan ketiga masa panen awal bulan ketiga masa panen kalian itu harus sudah buka belakang biasanya masa buka belakang satu minggu kemudian itu sudah panen ya guys panen dari belakang nah disini adalah tugas intinya guys saat sudah panen ke belakang ataupun sudah tiga bulan pertama itu kalian harus mereplanting 300 log guys apa jangan semua direplanting artinya apa juga jangan asal buang guys pilih log log yang benar sudah panen banyak guys ya ataupun ini sudah panen tiga kali atau empat kali nah seperti itu yang harus sudah dipanting jadi tugas kalian ya itu tadi guys memang agak sedikit ribet agak sedikit repot agak sedikit banyak kerjaan ya guys ya tapi itu tadi guys tujuannya supaya kalian sambil mengamati sambil mencermati nanti juga kalian kalau udah terbiasa kalian udah tahu guys seperti isen kan sudah tahu dia mana yang sudah tidak produktif lagi mana yang sudah tidak bagus lagi mana yang sudah harus dipanting jadi untuk pembelajaran awal kalian butuh spidol untuk menandai di mana log log yang sudah ringan ya guys ya artinya log log yang sudah banyak panen nah itu harus direplanting kemudian kita ganti 300 log yang sudah direplanting itu dengan 300 log yang baru guys artinya yang sudah siap untuk panen ya guys ya yang sudah penuh ataupun sudah siap buka cincin nah itu kan masa tumbuhnya tidak lama lagi pastinya sudah tidak menunggu waktu lama untuk mempanen guys jadi tujuannya replanting seperti ini adalah apa guys yang pertama adalah tujuannya supaya pengeluaran modal itu tadi ringan guys jadi kalian tidak perlu mengeluarkan 3.500.000 dalam kerodi kedua kalian hanya cukup mengeluarkan 3.500.000 dikali 300 ya guys 1.050.000 seperti itu guys jadi kan ringan guys itu di bulan ketiga kemudian tujuan yang selanjutnya adalah memberi tambahan backlog yang produktif ya guys ya jadi di usia umur ketiga bulan awal itu guys pasti backlog sudah mulai turun panennya oleh sebab itu kita harus memasukkan backlog yang baru supaya panen kembali meningkat stabil nah seperti itu guys pada saat itu biasanya sudah mulai banyak yang dibuka belakang guys untuk yang sisanya 700 log tadi jadi proses intinya sebenarnya disini guys supaya putaran jamur kalian itu tidak putus ya guys ya tidak sampai kerek tidak sampai kosong barang jadi apalagi untuk kalian yang langganannya itu sudah mulai banyak kalian yang langganannya sudah mulai rapat sudah tidak bisa kosong barang guys kalian harus menjaga langganan kalian harus bisa menjaga supaya barang kalian itu tetap ada tetap produktif jadi di bulan keempat usahakan keluarkan lagi 300 log dan masukkan 300 log yang baru ya guys ya jadi seperti itu putarannya usahakan tiap bulan stabil seperti itu jangan lupa masukkan log yang sudah benar-benar mau tumbuh ya guys ya sudah penuh putih jadi kalian tidak lama lagi menunggunya ya guys ya nah jadi pada prinsipnya perputaran modal yang biasanya harus kita lakukan 3 atau 4 bulan sekali itu akan kita putar menjadi 1 bulan sekali guys misalkan memang langganan kalian sudah benar-benar aktif ya guys ya langganan kalian sudah benar-benar terbentuk maka kalian harus menjaga supaya barang kalian itu atau jamur kalian itu tetap ada ya guys ya selalu standby tidak sampai kosong barang jadi caranya seperti itu guys lakukan rotasi pemasukan atau pengeluaran bibit itu selama sebulan sekali supaya jamur kalian tetap banyak dan modal pengeluaran kalian itu lebih sedikit ya bulannya guys seperti itu tips yang sudah bisa dibagikan kepada kalian semoga bermanfaat buat kalian semoga bisa kalian menerapkan dalam usaha kalian juga tapi buat kalian yang kumbungnya luas kapasitasnya lebih dari 1000 guys maka perputaran modalnya sama tapi tidak harus kalian replanting guys masukkan aja 300 bibit yang baru kalian replantingnya itu terserah muka penyakuan yang penting masih ada tempat tersedia yang penting tiap bulannya itu usahakan masuk 300 log dan keluarkan 300 log seperti itu guys dengan cara juga itu kalian tidak akan kehabisan barang kalian tidak akan kehabisan jamur kalian juga pasti tidak akan terasa guys mengeluarkan uang untuk modalnya tadi guys karena sudah tersusul oleh modal-modal ataupun keuntungan dari biglog-baglog yang terakhir guys nah jadi seperti itu guys nah di video selanjutnya saya akan memberikan bocoran ini jadi buat kalian yang mau terjun ke usaha guys ke dunia usaha kalian harus mengetahui juga apa tantangan-tantangan yang harus kalian hadapi ini terutama diusaha beli jambut tiram jadi pada video selanjutnya insan akan memberikan bocoran apa sih tantangannya ataupun masalah-masalah yang akan kalian hadapi yang akan berhadapan langsung dengan kalian kalau kalian memutuskan untuk usaha jambut tiram ini guys apapun usaha-usaha yang lainnya bisa nanti kita bisa rangkum seperti apa masalah-masalah yang dihadapi oleh pengusaha yang enggak pernah kalian pikirkan sebelumnya pas itu akan datang pada kalian dan kalian akan mulai berpikir keras kenapa ini bagaimana cara mengatakannya tapi jangan takut guys disini akan bisa memberikan solusinya kepada kalian asyik sama yang buat budi daya jamur tiram ya guys ya sampai kalian itu merasa yakin budi daya jamur tiram adalah usaha yang menguntungkan maka kalian harus konten terus videonya ini akan harus terus subscribe like share jangan lupa juga nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan ya guys ya ketinggalan video-video terbaru informasi terbaru inspirasi terbaru dan motivasi penyemangat usaha yang baru ya guys ya buat kalian yang masih-masih muda jangan perusaha kalian juga harus membuka pola pikir kalian untuk menjalankan usaha ya guys ya kalian mau cari kerja dimana guys supaya cari kerja sekarang susah seperti saya selalu insan tekankan kepada kalian untuk memulai usaha memulai usaha memulai usaha memulai usaha apapun usahanya penting usaha ya guys ini juga suatu saat internet akan memberikan referensi usaha pada kalian saya akan coba keluar cari inspirasi-inspirasi usaha usaha apa yang cocok untuk kalian coba kalian apalah coba kalian jiwai coba kalian tanya diri kalian kira-kira aku ini cocoknya apa usaha apa tapi kalau memang kalian tetapnya bekerja yaudahlah dari pekerjaannya ya gak ada dipaksakan untuk yang penting selagi janji pekerjaan itu halal usaha itu halal coba aja jalani coba tekuni sekali guys kalau menjalankan apapun itu yakin dan kemudian totalitas penuh hati ikhlas jujur dimana-mana orang jujur itu pasti akan dipercaya ya guys jadi guys sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa ditonton video selanjutnya memberikan tips apa sih tantangan ataupun apa sih masalah-masalah yang akan kalian hadapi kalau kalian memutuskan untuk turun ke ura usaha atau usaha bagi daya yang mentiram oke lah guys ya sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati